Tergiur mendapatkan uang yang cepat dan banyak AS 22 tahun seorang nelayan di kota Baubau nekat mengedarkan narkoba jenis sabu Penangkapan pelaku bermula informasi dari warga terkait adanya transaksi narkoba Polisi yang mendapatkan informasi kemudian bergerak dan melakukan penangkapan terhadap pelaku AS di Jalan Hayam-Wuruk, Kelurahan Bone-Bone, Kecematan Wolio, Kota Baubau Polisi kemudian melakukan penggeledahan dan di kantung celana pelaku ditemukan sejumlah barang bukti berupa beberapa pembungkus kecil yang berisikan sabu Anggota satres narkoba Polres Baubau kemudian melakukan pengembangan dan melakukan penggeledahan di rumah pelaku Di rumah pelaku, polisi kembali menemukan satu pembungkus besar yang berisikan beberapa bungkus kecil dan di dalamnya terdapat butiran kristal yang diduga sabu dengan berat total 13,67 gram Berdasarkan pengakuan pelaku, penghasilan dari melaut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya sehari-hari sehingga tergiur untuk mendapatkan penghasilan dari menjual sabu Pelaku juga telah menyebarkan sabu di 24 titik dalam wilayah Kota Baubau Sekitar pukul setengah 4 sore kami mendapatkan informasi bahwa akan dilakukan transaksi jual-beli narkoba yang diduga jenis sabu Jadi kami dari satres narkoba melakukan penindakan terhadap pelaku di wilayah bone-bone Kemudian pada tubuhnya kami pada badannya atau di kantongnya kami menemukan beberapa barang bukti yang kami duga adalah jenis sabu Selanjutnya kami melakukan pengembangan ke rumah dari pelaku Di situ juga kami menemukan saset besar yang berisikan butiran kristal yang kami duga adalah jenis sabu Selanjutnya berdasarkan pengakuan dari pelaku dia telah sempat menebar ke sekitar Kota Baubau sebanyak 24 titik Setelah kami melakukan penelusuran kami berhasil mendapatkan 6 pipet yang berisikan butiran kristal yang kami duga jenis sabu Dari 24 titik tersebut kami menemukan 6 Saat ini pelaku ditahan di ruang tahanan Mapolres Baubau dan dijerat pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara Kontributor De Friat Noneke, Kompas TV Baubau, Sulawesi Tengkara Terima kasih telah menonton!